Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di Realita TV di acara Bita kali ini ya Bintangnya Berita Ya kita akan menyoroti bintangnya berita kali ini Yang memang benar-benar tengah menjadi sorotan publik ya minggu lalu Tentang bebasnya Saiful Jamil yang kemudian diselibrasi ya Atau disambut begitu ya katanya seperti atlet olimpiade di kalungi bunga segala macem Dan yang lebih mengagumkan lagi ini kok hanya sehari setelah dibebaskan Sudah nongol, sudah muncul di stasiun TV swasta luar biasa ya ini ya Tapi sebelum kita mulai diskusi kita kali ini Tentunya akan hadir di bintangnya berita ini Akan berdiskusi dengan Ilham Bintang ya Kita seorang jurnalis senior ya Tentang ini bagaimana bisa mantan narapidana seperti Saiful Jamil ini Yang tindakannya adalah pedofil begitu ya Bisa disambut kemudian ditayangkan di televisi begitu Di mana KPI? Itu pertanyaan besarnya ya Tapi sebelum kita diskusi ya saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe ya di channel ini Realita TV dan juga komen dan saya perlu informasikan juga saya juga punya channel lain ini ya Kalau di Realita TV kita memang khusus membahas masalah-masalah politik ataupun perkembangan sosial Tapi saya punya channel lain ini ya Jadi jangan lupa subscribe juga di channel saya satunya Jabat Jiwa TV Namanya diganti kemarin Sarita TV kemudian kita ganti jadi Jabat Jiwa TV Ini khusus membahas masalah-masalah agama Sudah tayang ya narasumber pertamanya ada perbincangan dengan Rocky Gerung Seru sekali jadi langsung disimak ya Baik kita kembali ke masalah Saiful Jamil ini Ini luar biasa ya Rasanya hanya terjadi di Wakanda Bagaimana tidak? Saiful Jamil ini satu hari setelah bebas sudah bisa muncul di TV Di Amerika saja tidak seperti ini loh Di suatu negara yang mengakui hak-hak LGBT dan lain sebagainya Tapi tidak pernah mentolerir hal-hal semacam ini Apalagi pedofil dan ketindak kriminal seperti ini Meskipun itu terjadi pada bintang-bintang terkenal Contohnya ada Kevin Spacey ya Yang sangat terkenal waktu itu di serialnya di Netflix Ada House of Cards ya Kemudian ada filmnya juga yang sangat terkenal saat itu dibuat adalah All the Money in the World Ya Kevin Spacey langsung dipecat ya Tok karakternya di serial Netflix yang sangat terkenal itu Langsung dibuat mati ya dimatikan begitu ya Ketika Kevin Spacey tersandung begitu ya Kasus pelecehan seksual kepada anak remaja Yang terjadi setahun sebelumnya Meskipun itu belum ada keputusan pengadilan dan Kevin Spacey masih membantah Namun semua stasiun televisi maupun industri film sudah menolak Tidak lagi mau menggunakan Kevin Spacey Bayangkan itu di Amerika ya Demikian juga terjadi di kasus-kasus pelecehan seksual lainnya Yang menimpa artis-artis Hollywood lainnya Seperti produser terkenal yang sangat berkuasa Harvey Winston maupun Bill Cosby ya Meskipun Bill Cosby ini akhirnya kasusnya dibatalkan Tapi tetap saja dia sudah kehilangan pekerjaannya Reputasinya Karena kasus-kasus pelecehan seksual begitu ya Dan ini benar-benar tidak ditolerir Bahkan tadi Kevin Spacey itu yang di film All the Money in the World itu adalah film sukses ya Sutradaranya sampai harus mengambil gambar ulang begitu ya Demi untuk mengganti tokoh Kevin Spacey Meskipun belum ada keputusan pengadilan Tapi apa yang terjadi di Indonesia ini menariknya Ini sudah keputusan pengadilan luar biasa ini Saya bingung mau ketawa ini sebenarnya sangat tidak lucu ya Tapi ini benar-benar di luar akal sehat begitu ya Ini disambut bakpah lawan di Kalungi Bunga Dan ditayangkan di stasiun televisi Kemudian juga besoknya sudah muncul di acara Ada bronis gitu ya Kemudian di TransTV ini Saya lihat hari ini sudah Memberikan permintaan maaf akhirnya ya Salah satunya ini kami tampilkan Kami TransTV mengatakan Kami menerima kritik dan masukan terkait program kopi viral Yang tayang di TransTV pada hari Jumat 3 September 2021 Dengan bintang tamu Saipul Jamil Kami mohon maaf atas tayangan tersebut Hal ini menjadi perhatian khusus Dan telah melakukan evaluasi menyeluruh Untuk menjadi pembelajaran dan perbaikan ke depannya Terima kasih atas perhatiannya Nah akhirnya TransTV setelah mendapat kritikan dari masyarakat Meminta maaf begitu ya Namun pertanyaannya kenapa ini dari masyarakat desakannya ya Baik itu ada petisi dan lain-lain Kemana KPI begitu ya Padahal KPI biasanya rajin sensor Ini tentunya ada komentar ini dari jurnalis senior Ilham Bintang ya Ini Bang Ilham kok bisa KPI-nya malah diem saja Ini malah masyarakat yang bergerak mengumpulkan petisi Sampai sudah 400 ribu yang tanda tangan petisi ya saat ini ya sejauh ini Kegelisahan masyarakat Tapi KPI-nya kok diem saja ini Bang Ilham? Ya makasih Mbak Rahma selamat siang Dua hari lalu saya diwawancara oleh Radio El Sinta Ada juga komisioner KPI Mas Mulyok Nah pada waktu itu saya menyampaikan bahwa yang paling bertanggung jawab sebenarnya Sesuai dengan undang-undang itu Namanya KPI Jadi saya komisi penyiaran Indonesia Tadi Mbak Rahma lupa membuat kepanjangan dari KPI itu Komisi penyiaran Indonesia Kenapa? Karena dia lah diserai tugas untuk mengawasi televisi Lalu kemudian diskusi itu saya agak mengingatkan KPI bahwa Itu sebenarnya tidak perlu sampai harus setelah kejadian baru Tentang kapan bebasnya itu saya Bu Jamil Sehingga mesinnya KPI sudah mengingatkan Tidak usah pakai surat resmi sebenarnya Itu berlaku seperti teleponan dinas aja Mengingatkan stasiun televisi Supaya jangan sampai Yang bersangkutan ketika keluar diliput dengan Dengan format seperti glorifikasi Yang terjadi yang Anda kritik tadi itu di beberapa stasiun televisi Nah karena saya kritik kepada Mas Mulyau itu Karena dia mengatakan dia masih akan dapat Saya bilang Anda punya birokrati sekali gitu KPI ini Padahal kan hubungan Anda dengan stasiun televisi kan Maksudnya hubungan dijalin hubungan personal Bisa saling memberi pengertian Oleh karena itu sejak kemarin Pagi sampai tadi pagi Saya menghubungi stasiun televisi Petingginya termasuk Pak Ishadi Pak Ishadi juga malam belum tahu itu apa yang terjadi Sehingga saya beri masukan kepada beliau Dan dimatalkan sependapat Bahwa stasiun televisi itu harus menghormati Sistem nilai dalam masyarakat kita gitu Nah field of field itu adalah ancaman Bagi keselamatan anak-anak kita Dan dalam sistem nilai kita itu Tidak dibenarkan secara agama maupun secara negara gitu Jadi saya sudah mendapatkan komitmen dari Mas Ishadi Lalu kemudian tadi malam sampai tadi pagi Saya intens bicara dengan Mas Banar Banar Rahmat itu Programming SCTV Dan beliau juga berpendapat sama Bahwa kami tidak akan tayangkan itu Pak Kami sudah tahu bahwa itu akan menimbulkan kontroversi Jadi selain menghindari kontroversi Memang secara moral dengan studio itu disiarkan Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Yang terjadi Anda benar bahwa sekarang adalah publik yang bereaksi Beraksi langsung membuat petisi melalui change.org itu Yang sampai tadi pagi 400 ribu ya jumlahnya Dan kemudian hubungan-hubungan personal begini Karena hampir semua pimpinan televisi saya kenal baik saya tinggal telepon Mereka semua merespon gitu Merespon dan terutama memahami fungsinya bahwa televisi itu media edukasi gitu Selain hiburan juga ada tekanan informasi dan media edukasi Dia harus bisa menjelaskan kepada publik Setiap menampilkan sesuatu yang menjadi kontroversi gitu Iya ini kesannya Kesannya lamban ini Bang Ilham ya Ini salah satunya ada juga disini Sutradara Angga Sesongko ya Yang stop kerjasama distribusi film Nusa Dengan TV yang undang Saipul Jamil Jadi ini semua protes begitu ya Karena menurutnya film Nusa maupun keluarga Cemara ini Ini bertentangan dengan Karena sangat melindungi anak-anak Begitu bertentangan dengan sikap dari televisi yang menayangkan Saya jelaskan dulu Jadi itu tidak boleh dibunuh karirnya Nanti diserahkan semenbalik kepada TV-TV Karena apakah dia cocok apa tidak Tapi yang penting yang persoalan betul sama kita itu Yang saya bisa merasakan keeresahan publik Karena jaraknya terlalu dekat dengan peristiwa pedofil itu Lalu kemudian dia keluar Kemudian ada glorifikasi seperti by design gitu Seolah-olah seakan-akan itu peristiwa biasa Pada itu peristiwa luar biasa Peristiwa yang sangat mencemaskan keluarga ibu-ibu Yang punya anak-anak di bawah umur Anak-anak remaja Apalagi keluarga korban dan korbannya sendiri yang menyaksikan Baru sehari bebas sudah muncul Pasti menimbulkan trauma Nah ini yang harus kita pesan sama kawan-kawan Terutama dari KPI saya ingatkan Bahwa Anda jangan hanya bersandar pada hukum, aturan Ya Pers yang baik Orang media yang baik adalah Selain mentaati peraturan perundang-undangan Juga menghormati sistem nilai masyarakat Di mana dia hidup Di dalamnya Nah termasuk soal pedofil ini Soal saya berjalan ini Jadi yang mereka tolak itu adalah Glorifikasi Apalagi tiba-tiba ada program tiba-tiba yang loncat Pengen eksklusif menyiarkan itu Lebih fatal lagi Karena formatnya Seolah-olah itu hal yang biasa itu Melukai perasaan korbannya Melukai perasaan umumnya masyarakat kita Tentang perbuatan yang sangat Perbuta perbuatan asusina seperti itu Ya Tetapi setelah kemunculan Saiful Jamil di televisi ini Semua langsung menyarankan Ada KPI dan tokoh-tokoh lain ya Mengatakan agar memboykot Saiful Jamil ini Tidak menonton acara yang menayangkannya Di segala platform ya Maupun Youtube dan lain sebagainya Kalau menurut Bang Ilham bagaimana ini Bang? Kalau perkiraan saya Karena hukum sosial itu lebih tinggi Daripada hukum negara Hukum positif Dia sudah menjalani hukuman Sekitar 2 tahun Tapi yang paling penting itu Hukum sosial Hukum masyarakat Jadi Televisi itu sangat patuh pada hukum masyarakat Jadi Rasanya tidak usah dihukum pun Untuk tidak ditampilkan Di boykot Itu otomatis Orang televisi Orang stasiun televisi Orang broadcast itu paham bahwa Ini kontraproduktif Di prodesiarkan Jadi Tapi Harusnya Harusnya seperti itu Ya kenapa Tidak Tidak ada Tidak ada pasal Atau undang-undang yang mengatur Orang yang pernah Dalam bidang itu harus Tidak boleh muncul di TV Itu Hanya merupakan Konvensi Tidak tertulis Kira-kira Yang saya sebut tadi Bahwa Media itu harus Taat pada Peraturan perundang-undangan Dan sistem nilai masyarakat Dimana Dia hidup Di dalamnya Hidup-hidup Bersama di dalamnya Secara peraturan perundang-undangan Tidak melanggar Begitu ya Gak apa-apa Tampil lagi di televisi Kata Bang Ilham Jadi komisaris BUMN aja Bisa Politikus Politikus aja Politikus yang Ngegarong ya kan Mau di Perbaiki Perbaiki istilahnya Penyintas korupsi Saya tetap mengatakan Garong Rampok wanraiyat Itu dibatasi Cuma 4 tahun Yang gak boleh ikut pemilu Setelah itu boleh lagi Jadi itu aturan yang ada Secara aturan Ya secara aturan Seperti itu Tapi seperti kata Bang Ilham Tadi ada konvensi Tidak tertulis ya Seharusnya Televisi Stasiun televisi Yang customer-nya adalah masyarakat Memperhatikan Keresahan masyarakat Ini Saya gak ngerti Apa yang ada di pikiran Stasiun televisi ya Kok bisa menayangkan Seperti itu Begitu Enggak Anda jangan generalisasi dulu Karena Barusan beberapa Bagian program Televisi Menelepon saya Mereka kena imbatnya Mereka menayangkan Tiba-tiba Tiba-tiba KPI mengirim surat Teguran kepada semua Televisi Mereka berharap Mereka berharap KPI menurunkan surat Teguran kepada yang menayangkan Saja Nah saya gak tahu KPI sudah tahu Belum yang menayangkan Atau tidak Ini juga satu persoalan Apakah mereka Aware betul Sama persoalan ini Video pornonya menyebar Kemudian Dua perempuan Satu laki-laki Dan satu laki-laki Jatuh dihukum Bukan karena Perselingkuhannya Bukan karena adegan 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 Apa namanya ya Adegan Tidak senonoknya Yang dihukum Tetapi yang dihukum Itu penyebarannya Jadi Dua artis itu Belum pernah dihukum Yang satu dihukum Prianya itu Karena Dia menyebarluaskan Karena undang-undang ITE gitu Menyebarluaskan Video yang isinya Tidak senonok Apa yang terjadi Ketika dilepas Itu glorifikasi Itu Kalau Rahma pernah Nonton film Demong Pernah nonton film Demong gak Gak bang Dibaikan oleh Frank Ponero Itu adegan-adegan Seperti itu Saya kira Yang mengkriak itu juga Mungkin menonton Demong Demong itu Kisah seorang pendeta ya Yang Melakukan Perselingkuhan Dengan susternya gitu Lalu kemudian Dia diserang oleh umatnya Diserang oleh umatnya Pokoknya dia Dilih Hanya Hanya dia Harus dikeluarkan Dari gereja itu Jadi hukum gereja Juga menghalangkan Apa Kejadian itu Tapi apa terjadi Pembuat film itu nakal Ya Tapi bukan nakal sebenarnya Itu filosofis Dari jendela keluar Itu Dia menambahkan tangan Begini Dan disambut Ada yang terakhir filmnya Disambut oleh jutaan Orang Mengelulukan dia gitu Apa terjadi Itu adalah Imajinasi Pembuatnya bahwa Masalah-masalah itu Tidak akan pernah berhenti Akan terus ada Kita harus waspada bahwa Pembenaran Tindakan-tindakan Yang Normal itu Selalu ada Di dunia ini Nah Kita harus mencegah itu Mencegah Kecenderungan seperti itu Karena kalau tidak Kalau Saiful Jamil Dibiarkan Grosifikasi seperti itu Itu akan Menambah Kerusakan Pada Tata nilai Masyarakat kita Nah ini yang mungkin Sebagai jurnalis Jurnalis senior Bang Ilham Seharusnya kan kita sudah Faham ya Hal-hal seperti ini Tidak bisa ditayangkan Karena sebelumnya Sudah ada ya Kasus-kasus Artis yang terlibat Pemerkosaan juga ya Sudah lama ini Dan begitu Bebas ya Benar-benar Sudah tidak pernah lagi Tampil di Televisi Begitu ya Untuk menghormati Keluarga korban Dan lain sebagainya Tetapi entah mengapa Apa yang terjadi Fenomena sekarang ini Kok bisa sebebasnya Hal-hal yang sudah tahu Sangat Sangat tidak layak Untuk ditampilkan ya Karena ini Pelecehan seksual Terhadap anak Di bawah umur Kok stasiun televisi itu Justru Lebih mengutamakan Rating Enggak Saya begini Ini juga harus Lebih teliti kita Kalau ditampilkan Dalam konteks Dalam frame Tidak glorifikasi Justru bercerita Tentang bagaimana Kejahatan-kejahatan ini Muncul dulu Dan harus dihindari Itu gak ada masalah dong Sumanto aja Yang mau makan orang Itu muncul Beberapa kali TV Enggak ini diundang Wawancara Bang Di acara Sebelumnya Di wawancara Iya Kalau hikah nyarah Mau dipahirkan Sumanto itu Bukan lagi pedofil Makan orang Makan Makan Orang Tapi kan Ketika Tidak berarti haram Dimuncul TV Tapi kalau ditampilkan Sebagai sebuah fenomena Yang harus dihindari Itu boleh dong Sahaja Bahkan dibikin filmnya ya Sumanto Karena itu Juga sama Di Al-Quran Juga ada Tentang kisah-kisah Yang harus kita hindari Yang konteks ini Kan glorifikasi Oke Kalau soal misalnya Apakah TV Akan menyiarkan Saya kira TV itu kan Orang rasional semua Mereka berputar Mereka berputar dengan IT itu Mereka mempercari Algoritma dan sebagainya Mana-mana yang disukai Publik Tidak Tetapi yang pasti TV itu Pesannya ya Selalu akan menampilkan Yang terbaik Yang baik aja Yang baik di bidangnya Dan sebagainya Tidak ada pernah menampilkan Bahwa kejahatan itu Benar adanya Tidak ada Tapi yang Apresiasi ya Meskipun sudah Ditayangkan Tapi akhirnya TransTV Menyampaikan Pengucapan maaf ya Mengucapkan maaf Begitu Bang Hilam Iya betul Saya Mengatakan Bahwa tadi pagi Saya kontak Paisadi Paisadi kaget Paisadi malah Saya bilang Saya tidak tahu Cuma dapat laporan Tapi sebentar Saya akan kirimin Saya sudah minta Mereka mengirimin Apa yang dimaksud Di TransTV Apa Karena TransTV Banyak sekali Barang Waduh Perangkat tangan Hiburan itu Yang menampilkan Artis banyak sekali Nah tadi Saya kirimin Itu beliau Dan kemudian Dia sudah Diidentifikasi Dan minta maaf Semestinya begitu Sebagai media Harus menjaga Kehormatannya Jadi media itu Tidak ada yang Tidak salah Itu salah Itu hal biasa Tetapi Menyegerahkan Rahat dan minta maaf Itu yang penting Disitulah kehormatan Sebuah media Dan oleh karena itu Kita mengapresiasi Paisadi Nah SCTV Dengan bandar rahmat Dia juga Curhat Saya itu Tidak nayangin Apa-apa loh Katanya Tidak tiba-tiba Ditegur Secara 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 ini Secara Apa Televisi gitu Generalis gitu Mengeneralisasi Bahwa semua Tidak ada kami Menayangkan itu Tapi sudah sadar Tidak melakukan itu Dan beberapa Teman-teman lain Nah kembali Ke KPI Pertanyaan Anda Apa yang membuat KPI seperti lamban KPI ini Kasian banget Akhir-akhir ini Dia juga Kena musibah itu Mesti banyak Lebih parah lagi Sebenarnya Itu ada Kasus Perlecehan Yang sudah berlangsung Sejak 2012 Ya sekian lama Itu orang yang Saya gak tau Seperti siapa Tapi itu Beredar di Grup-grup Whatsapp Lalu kemudian Ditampingkan oleh Media online Lalu secepat itu Juga polisi Mengambil Langkah Dan kemudian KPI pun juga Seperti Nah Diantarlah Si pelapor ini Si korban itu Melapor gitu Nah Ini juga menjadi Persoalan-persoalan Besar KPI Bagaimana Membiar Sebagaimana dia Selama ini Sebagai ikon Penjaga moral Masyarakat Ya Dari serbuan Tayangan-tayangan Televisi Tiba-tiba Di tempat dia sendiri Sekian tahun Ya Bersarang skandal Namanya Seksual itu Pelecehan seksual Itu Itu problem KPI Iya Itu yang menjadi Sorotan juga Dengan bergulirnya Mengubungkakannya Kasus Saiful Jamin ini Publik juga Menyoroti tentang Loh KPI dimana Itulah pertanyaan Yang muncul di media sosial Ya Kok bisa Bahkan ada juga Ini Beberapa tweet ya Dari Toko-toko Ada yang mengatakan Wah ini Spongebob aja Di sensor Ini kok Seperti ini Gak disensor Bang Hilang Ada juga yang mengatakan Wah ini kenapa KPI lamban Mungkin karena sibuk Ngurusin spidol Begitu ya Atau mengurusin Kasus di internalnya Sendiri Begitu Bang Hilang Ya lepas dari itu Memang Sejak lahirnya itu KPI tidak pernah Berhenti kita kritisi Jadi Macam-macam lah Saya sendiri pernah Pernah bermasalah Dengan KPI itu Pernah konflik Dengan KPI Betiga malah KPI Dewan Pes Sama Komisi 1 Kalau Anda buka Buka jejak digital Saya itu pernah Menganggap KPI itu Tidak ngerti Pekerjaannya Sehingga Karena tidak Mengerti Aturan hukum Sehingga Kesan Dia sebenarnya Mau Membelenggu pers Ya Mau Mengalah-halangi Fungsi pers Itu Itu KPI Sehingga Waktu itu Saya Contohnya Bang Contohnya Membelenggu pers Itu seperti apa Contohnya Ya misalnya Dia dulu Kepengen infotainment itu Non-faktual gitu Dia minta Kepada Komisi 1 Untuk merobah itu Saya lawan Waktu itu Dasarnya tidak cukup Kuat untuk Menganggap itu Kenapa Karena pada waktu itu PWI sudah mengakui Infotainment itu Karya jurnalistik Dan wartawannya Yang mengundi syarat Adalah Anggota PWI Bahwa kemudian Anda menemukan Infotainmentnya Tidak baik Di media mainstream Pun ada person jelek Ada media jelek Tinggal diperbaiki aja Tindak aja Yang tidak jelek Yang jelek itu Sangat terbuka Waktu itu Tapi ini Mengenalisasi lagi Ya kita marah Dan kemudian Saya menulis Tentang komplot Seperti itu Sudah saya komplotan Yang mau Merenggut Kelepasan pers Komis 1 Bereaksi Mereka itu Waktu itu Yahya Stambul Sebagai ketua Komis 1 Bersama kawan saya Tanto Yahya Roy Suryo Max Sopakua Ada 11 orang lah Kompresi pers itu Meminta Supaya Ilham Bintang Mencabut tulisannya Dan meminta maaf Alasannya Karena tulisan Ilham Bintang Editorialnya Ilham Bintang Di cek Di cek itu Itu Masuk golongan Contem Contem Parlemen Pengindahan Tentara Parlemen Saya tidak tahu Itu persoalannya Mbak Rahman Tapi waktu itu Gengar sekali Karena Sempat berbulan-bulan Masalahnya Menjadi viral di publik Nah Saya hanya Mengatakan kepada Komisi 1 Bahwa Mungkin Anda keliru Suruh saya Minta maaf Kenapa Dalam sejarah Parlemen di dunia Belum pernah ada rakyat Minta maaf Sama wakilnya Di Parlemen Dan tolong Komisi 1 Jangan Mencederai Sejarah Parlemen yang baik Ini Pasal ada rakyat Yang meminta maaf Kalau Anda Terganggu Sama tulisan saya Anda yang membuat Ada mekanismenya Teks melawan Teks Bukan Teks melawan Kekuasaan Nah Waktu itu Kemudian Saya minta Supaya Komisi 1 Mengkonter saya Saya berikan Ruangan 20 halaman Untuk hak jawab Tapi Tidak dikerjain Cuma Satu yang menulis Cuma Tantari Yahya Nah KPI Sejarah berikutnya Contohnya Itu banyak Mislek Sekiranya Anda Ngalami juga Misalnya Pada waktu Kasus Pada waktu Sidang terakhir Sidang keputusan Ahok Ya Pemberapa 2017 Pada tahun Dua apa itu Itu tiba-tiba KPI meminta Semua media televisi Semua Media penyiaran Tidak menyiapkan Secara langsung Keputusan hakim itu Keputusan hakim hari itu Saya bereaksi Saya diwawancara Masjid Iwan Bersama Andre Darwish Saya bilang Anda sadar enggak Ya Anda melempui Batas kewenangan Kenapa Karena Keputusan Apakah Boleh diliput Atau tidak Diliput Sebuah persidangan itu Itu sepuluhnya Kewenangan kehakiman Jadi hakim yang memutuskan Saya diperna Wartawan pengadilan Reporter di pengadilan Tahu persis Bahwa sidang Hanya ada dua Sidang tertutup Atau sidang terbuka Sidang tertutup Jarang sekali Dilakukan ramah Kecuali Untuk kasus Asusila Kefedofil Itu lah Itu enggak boleh Itu harus tertutup Nah Selebihnya terbuka Kenapa terbuka Karena itu adalah maklumat Bahwa negara hadir Dalam sengketa-sengketa Dalam masyarakat Nah Kalau televisi banyak yang hadir Itu makin Kuat legitimasi Pengadilan Sebagai Terbuka Telah menghadirkan negara Itu perdebat Itu akhirnya Boleh kita siarkan Apa sih yang problem Anda Takut terjadi kegaduhan Kalau terjadi Takut terjadi kegaduhan Bukan menghalangi Liputannya Tapi mengatur Liputannya Supaya tertib Ya misalnya apa Misalnya Satu TV aja TV pool gitu Yang lainnya Merilai itu Selesai Oke Ada lagi kasus waktu Kasus apalah gitu Yang Demonstrasi 2 212 Sekiranya ramah Masih di TV-an Udah enggak Diak TV ya Iya terus Bang Tiba-tiba dia mengumurkan Semua televisi Harap kembali Ke studio masing-masing Menyiarkan saja Itunya Menyiarkan saja Program yang sudah tersedia Saya bilang Andre Anda lupa TV news itu Makanannya memang itu Fakta peristiwa Sedangkan yang Biasa tegur itu Televisi program Televisi hiburan Yang Berada dalam bentuk Dalam bentuk kaset Yang bisa diputar Dipunya stok banyak TV ya Itu Makanannya tiap hari Yang kedua Itu juga bukan Kewendangan Anda Karena di dalam Undang-Undang Pers Baupun Undang-Undang Penyiaran Sendiri Seluruhnya Kecuali berita itu Seluruh Seluruh tayangan itu Menjadi Domennya KPI Ya Kecuali Berita Itu Menjadi Kewendangnya Dewan Pers Ini yang KPI Belum selesai Makomnya itu Belum selesai Rohnya menemukan Apa Tupuksinya Sebenarnya Nah Kasus saya dulu Dia yang saya persoakan dulu itu Dia tiba-tiba mengambil keputusan Saya Infotainment bersalah Ya Tetapi Dia tidak pernah meminta Penjelasan dari rumah produksi Maupun stasiun televisinya Sebagaimana yang menjadi Kewajibannya Dia dalam Pasal 50 51 Di Undang-Undang Penyiaran Disitu disebutkan bahwa Stasiun televisi Menerima pengaduan Dan sebelum Memutuskan Mengambil keputusan Harus Wajib Mendengar Terlebih dahulu Dari Lembaga Penyiaran Di P3 SP Sebagai Pedomannya Pedoman yang diserap Dari undang-undang itu Itu dirubah Wah itu sebenarnya Yang menentang Undang-undang itu Mereka Dia rubah Menjadi Dari wajib Menjadi dapat Kan dua hal yang Berbeda Pengertiannya Itu sehingga Sampai hari ini Usulan mereka Untuk menjadi Infotainment itu Faktual Gak jalan-jalan Tapi saya gak tahu Apakah juga Mereka tidak Tetap Tidak merobah itu Kesalahannya Mereduksi Ketentuan Wajib Mendengarkan Pembelaan Dari Lembaga Penyiaran Gitu Mbak Nah ini orang yang Sebenarnya Kalau Bang Ilham Melihat saat ini Peran KP itu sendiri Seperti apa Saat ini Sudah Sudah menyadari perannya Atau bagaimana Kalau catatan Bang Ilham Belum Karena mungkin Kena Bergan Gini Saya Minta maaf Saya pernah Membuat Semacam Suatu Identifikasi Tentang KP itu Ini beberapa Kawan Entah dari mana Asalnya ini Mempersepsikan KP itu Seolah Sebuah Kantong Sumber Rekrutmen Penjabat Negara Sehingga Mereka Lebih sibuk Lebih banyak Bersibuk Bersolek Solek Ya Contoh tadi itu Termasuk Bersolek itu Ketika dia Menawahkan diri Untuk Tidak meliput Ahok Tidak putusannya Tidak menyiarkan Demonstrasi Loh Itu kan sama dengan Dia sedang bersolek Kepada Kepada Penguasa Perjabatan Lebih tinggi Itu dulu Saya Atau bersolek Atau kalau sekarang Istilahnya Menjilat Begitu Bersolek Itu sebenarnya Sahaja Orang bersolek Orang merasa Bahwa dia akan Menjadi sumber Rekrutmen Pemerintahan Tapi jangan Menyalahgunakan Kewenangan Anda bekerja Dengan baik Aja Supaya diriduhi Oleh Allah Karena Berikutnya KPI itu Coba lihat Pernah juga Dia tiba-tiba Mengusulkan Untuk Menyensor Netflix Tidak ada hubungannya Netflix itu Aplikasi Berbayar Sedangkan Kewenangan KPI Adalah Free to air Frekuensi Oke Ini kan Semuanya Membuat kita Tertawa Orang-orang Broadcaster Orang televisi Tiba-tiba Mau Menyensor OTT Seperti apa Nah Bersama Teman-teman Di KPI Banyak Sahabat saya Sahabat saya Banyak sekali Coba susah sekali Dibilangin Saya gak tahu Kena merasa Bahwa Dia diangkat Oleh DPR Gitu ya Enggak Enggak seperti itulah Sebaik-baiknya Anda Bukan kena diangkat Oleh DPR Sebaik-baiknya Anda Anda berlaksanakan tugas Dengan baik Anda pernah juga Macam-macam dicampur itu Saya mbak Itu TV-TV News itu Paling banyak Yang dikerjain Sama mereka Saya bela Kenapa Karena mereka Kebanyakan anggota PBI Dan saya Adalah ketua Dewan Perhormatan PBI Sangat 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 Berkepentingan Untuk membela mereka Kebenarannya yang saya bela Bukan Bukan kesalahannya Kebenarannya yang saya bela Ya memang KPI sekarang Tengah menjadi sorotan Ya gara-gara Saiful Jamil Mengemuka Kasusnya ini Setelah bebas ini Disamping sebelumnya Juga terjadi Kasus internal KPI Dimana ada Pelecehan seksual juga Terjadi Sejak tahun 2012 Begitu Yang kemudian Juga Mengemuka Dan akhirnya Ini menjadi sorotan publik Ya tentunya kita berharap KPI ini Menjadi lebih baik Dan menjalankan Fungsinya Begitu ya Kalau menurut Bang Fungsi sebenarnya Itu apa sih Sebenarnya Bang Dia mengawas televisi Fungsinya pembinaan Ya Itu Perangkap Peraturannya itu Dalam P3SPS Bedoman penyiaran Yang mereka buat Sebacam Poletiknya Saya sebenarnya Berharap betul KPI itu kuat Karena saya ikut Menyusun pada awal-awalnya Menyusun P3SPSnya Itu Kami semua Beberapa orang media Itu ikut menyusun P3SPSnya Tapi kenapa Kemudian Kemudian Kami yang dibentur-bentur Media-media TV News yang dibentur Seolah-olah Mereka lebih tinggi Penyakupatan tinggi Dibandingkan Penyerang televisi Seolah-olah Yang bekerja di Perbagian programming TV-TV swasta itu Orang yang tidak Tidak berbudaya Tidak sekolahan Mereka itu banyak Lurusan Amerika Mereka tahulah etika Ada moral Setelah macam itu Tahulah semua Aturan-aturan itu Bahwa kemudian Ada kepleset Ya bisa aja Disitulah fungsi Pembinaannya Jadi KPI itu Tidak boleh Kayak orang Pegang pentungan Menggebuk musuh Tidak Dia harus Bermitra dengan Dengan Sekelembaga televisi Swasta Lembaga penyiaran Supaya ada Pengertian gitu Sebagai contoh Misalnya Kan Kalau mereka Tidak birokratis Dari hari Jumat itu Dia sudah Telepon-telepon aja Dengan telepon Seperti hal yang saya lakukan Karena saya banyak Temen di Itu yang terjadi Sama KPI Jadi Tidak Ajak gitu Dia mau ngapain Coba Kayak tadi Ada yang menyebut Sensor KPI itu Bukan lembaga sensor Saya ini Pegas anggota Sensor film Lembaga sensor film Tugas kami itu Lembaga sensor film Untuk membedakan Dengan KPI Lembaga sensor film itu Makanannya Bahan mentah Artinya Sebelum disiarkan Kita Cicipi dulu Ini yang Tidak benar Tidak benar Ini tidak Tidak untuk publik Baru disiarkan Sedangkan KPI Melihat Yang tertayang Di layar Dia tidak mengatur Bagaimana Telepon itu harus Seperti apa Dia terima bersih di layar Di layar itu Sudah efektif Tugas terberlangsung Jadi tidak ada Urusan itu dengan Menyensor-nyensor Itu mesti dipahami juga Karena pahamnya publik Sebenarnya Justru KPI ini Yang banyak Men-sensor Begitu ya Ada Beberapa yang disensor Justru itu Pemahaman publik Ya Bang Ilam Di Indonesia itu Satu-satunya lembaga sensor Itu lembaga sensor film Yang tidak disensor oleh Lembaga sensor film Hanya berita Jadi semua tayangan Televisi itu Wajib disensor oleh lembaga sensor film Kecuali berita Kecuali berita lagi Di undang-undang penyara juga Seperti itu Apabila berita Maka itu kembali ke Lewat pers Jadi Nah ini yang suka Dikrecokin Yang namanya Dikrecokin dia Salah kapra gitu Dia tugasnya Mengawasi Pembinaan Supaya sesuai dengan Prinsip-prinsip Undang-undang Yang materi undang-undang Televisi itu Edukasi Ya Ada informasi Ada hiburan Dan sebagainya Supaya apa Punya tertib Punya harapan Kira begitulah Punya harapan besar Ya punya Punya Apa punya Tokoh-tokoh inspiring Gitu Ya Kalau Menjamin menjadi tokoh inspiring Kan gak betul Ya Ini memang Banyak Sorotan Publik ya Setidak-tidaknya Kasus Saiful Jamil ini Semoga menjadi pelajaran Bagi Stasiun televisi Tentunya ya Agar Lebih memperhatikan Apa yang menjadi Keresahan publik Begitu ya Karena ini Jelas Menimbulkan Banyak respon Banyak tokoh-tokoh Ini saya bacakan Ini memang ilham Ada Gus Miftah Ini ya Yang menyoroti Saiful Jamil keluar Bui di kalungi bunga Gus Miftah Juara Olimpiade Ingat Anda pelaku Bukan korban Ini di Muat Di Oposisicerdas.com Kemudian Ada juga Dedika Busse Yang Juga menyoroti Stasiun televisi Yang menayangkan Saiful Jamil ini Dan Kemana KPI Sudahlah Begitu ya Katanya Ini semua Akhirnya Kembali ke KPI Juga Semoga ini juga Perhatian Stasiun televisi Juga KPI Ya Kemarin Saya nonton Dediko Busir Sama ini Sama Dr. Cinta Pendapatnya bagus Bahwa KPI Kalau dia Pengen selamat KPI-nya Pengen Wibuanya Ada kepercayaan publik Semua harus berhenti Sebenarnya Karena Karena Kasus itu terjadi Di masa mereka Menjadi komisioner Kasus Di pelecehan seksual itu Padahal Padahal maruah mereka itu Adalah Justru untuk Menjadi polisi moral Tapi Terjadi Di kandangnya sendiri Ada kejadian seperti ini Kasus pelecehan Internal ini Maksudnya Bang Jadi Sama Dr. Cinta Ya Seperdapat juga Saya sepedapat juga Sama Dr. Cinta Bahwa ya Kalau mau menyelamatkan KPI Ya harus berhenti Kemudian semua Ambil tanggung jawab Dan Itu jauh lebih bagus Ketimbangan dia Tetap ikut tanggung jawabnya itu Dan dia tidak akan Ada lagi Naksirnya Tidak akan Ada lagi yang Cuma dia bersolek Tidak akan Ada orang yang Bisa Tertarik Untuk melihat Bahwa Anda kan bertanggung jawab Tentunya Sangat ironis ya Jika KPI Yang bertugas Tadi ya Baik secara Susila Moral Memperhatikan Konten siaran Justru Membiarkan Terkesan Terkesan Membiarkan Karena sudah terjadi Bertahun-tahun Dari tahun 2012 Terjadinya pelecehan Di internal KPI-nya sendiri Dan melibatkan Beberapa orang ya Bang Ilham ya Ada 6 atau Beberapa orang ya Sudah terlapor polisi itu Tidak salah dipanggil Pak 5-6 orang ya Iya Dan tentunya ini PR bagi KPI juga ya Agar menyelesaikan juga Dan bertanggung jawab juga ya Agar kasus-kasus Seperti ini tidak Berlalu begitu saja Karena ini akan Pengaruhnya besar sekali Baik kasus Saiful Jamil Maupun kasus Pelecehan internal Di KPI Karena ini akan Menimbulkan kesan Bagi para korban Pelecehan Agar Mungkin bisa Membuat mereka Takut melapor ya Karena buat apa Melapor Kalau akhirnya Malah diglorifikasi Pelakunya Malah berpihak Pada pelaku Kesannya Ini tentunya Tidak kita inginkan ya Kita ingin agar Korban pelecehan Bisa bersuara ya Dan melaporkan Apa yang menimpah dirinya Baik ini Kita berharap KPI kuat Ya KPI kuat itu Karena dia bersumber Dari rektur pen DPR DPRnya juga mesti kuat Ya Kuat pengertian Kuat keinginan Untuk Melindungi publik Kuat keinginan Untuk berpihak Pada rakyat Kuat keinginan Untuk bisa menjadi Menjadi Soko guru Bagi kehidupan Masyarakat banyak Kuat Menjadi inspirasi Bagi publik lain Sekarang DPR yang ngangkat DPR yang ngangkat DPR ini ditangkap Kalo tiap hari Gimana Ya itu Masih banyak PR memang bang Terima kasih nih bang Ilham Dan Terima kasih juga Yang sudah menyaksikan Tayangan ini Jangan lupa subscribe Dan komen Saya Rama Syarita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.